Di rumah Uya Oke Dini, tadi lu bilang kadangnya hebat sekali, keren. Apanya yang keren Dini? Ya dia keren mas. Ya? Ya dia berhasil buat semuanya. Maksudnya? Buat semuanya tuh gimana? Mas Uya, sebenernya aku tuh pacaran sama Dini. Oke. Aku tuh pacaran, aku gak pernah selingkuhin dia. Oke terus? Nah lu mau nikah sama Feby maksudnya? Lu ngerasain apa yang dulu gue rasain. Maksudnya? Lu itu siapa? Oke tenang, maksudnya apa ya lu? Lu gak inget siapa gue? Lu gak inget? Coba inget-inget dulu. Oke pelan-pelan, inget-inget, tenang. Inget-inget dulu deh. Lu pernah nyakitin gue dulu. Cara nyakitin-nyakitin gimana dulu? Dulu itu Adam deket sama saya mas. Oh Adam mantan pacaran dia udah meninggal, oke. Iya gara-gara dia sayang gak pacaran sama Adam. Oke. Oke. Bener lu inget? Lu pernah ngerebut Adam dari dia? Ingat lah pasti inget. Lu pernah ngerebut posisinya. Kenapa? Posisinya rumah? Dia posisinya masih PDKT-an sama Adam. Ya ternyata gue gak ngelompok itu. Lu gak ngelompok macam mana. Jadi lu nyuruh Matthew untuk bahas dendam gitu? Matthew? Ya no. No maksudnya? No. Maksudnya kayaknya gak bahas dendam. Saya memang pacar aja sama dia. Pacar sama dia? Ya. Oke. Oke. Karena biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Ya kenapa? Kenapa? Ya gue juga mau bahas dendam sama dia. Atau April? Kenapa? Dia yang nyebabin adik gue sakit. April yang nyebabin adik lo sakit maksudnya apa nih? Iya. Selama ini adik gue di rumah sakit tuh gara-gara dia. April maksudnya apa? Gara-gara dia gimana? Dia nih temen kuliah adik gue. Terus? Dia selalu licik sama adik gue. Sampai-sampai adik gue ya stres. Gara-gara dia nih. Licik apaan sih? Gue juga gak tau adik lo siapa. Lu selalu licik sama adik gue ya. Liciknya gimana bang? Jadi gini. Adik gue setiap pindah ke kampus itu. Nama adik kamu siapa? Desi. Siapa? Desi. Kamu kenal? Gak. Gak kenal dia? Oh jadi ini waris dendam bersendaman nih? Iya lah. Gue pengen puas. Dan dulu juga lo nembak. Febi juga mau bales dendam kakaknya gitu? Iya. Eh. Gimana nih Mi? Gimana nih Mi? Bahwa nasa sakit hati itu semua orang pasti punya. Tapi gak usah bales balesan gitu. Iya. Dia omongin aja kayak begini Tabayu nih Mi ya. Betul. Omongin aja bahaya-bahaya. Nanti juga Allah yang akan ngasih balesan. Bener bos. Kedoliman itu pasti ada balesannya. Entah kapan, entah dari mana. Gak usah bales balesan gini. Nah kalau bales balesan gini lo bagaimana? Itu meteo udah ditungguin amanin. Dan intinya juga daripada orang dendam. Itu kan dendam itu karena marah yang tidak pernah diungkapkan. Betul. Nah itulah gunanya rumah Uya. Kita mengeluarkan mengungkapkan amarah kita. Supaya saling tahu, saling tabayun. Ada solusinya. Iya. Ya daripada di-diem, 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 di-diem. Tapi akhirnya dendam. Bahaya. Bahaya. Itulah rumah Uya. Rumah Uya. Ya udah, setelah itu satu ketemu lagi di rumah. Selamat tinggal saya Bila umum